dan juga temuan teman lain yang kita dapatkan, berdasarkan hasil dari pemeriksaan. Terang-benderang, Ibtu Rudiana hanya dijadikan tumbal ternyata jenderal ini diangkerob kasus FINA. Halo, selamat datang di channel Suara Arisang Istri. Untuk reaksen kali ini ya, kan akhir-akhir ini kasus FINA itu yang paling di pojok adalah Ibtu Rudiana. Nah, kenapa? Karena Ibtu Rudiana ini sekaligus ayah Eki yang paling diam dan kasus ini tapaknya dibuat ke arah pemerkosaan dan pembunuhan. Tapi ada bentahan, selain itu Bapak Ibtu Rudiana juga dengan kasus FINA ini naik jabatan lah dan lain-lain. Banyak banget spekulasi-spekulasi yang mengarah ke Ibtu Rudiana. Nah, untuk lebih detailnya, kenapa sih kasus ini tuh harus bener-bener pusatnya kita semua tuh fokusnya ke Ibtu Rudiana. Kita simak baik-baik. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus FINA Cirebon ya. Sekaligus membahas dan balas komentar, terutama tentang topik Ibtu Rudiana. Oke, langsung saja. Komentar kali ini datang dari Nepi Ola Gultom gitu ya. Oke, isi komentarnya. Terus siapa yang mereka yasa kalau bukan Rudiana? Sudah jelas-jelas dari para saksi semua diarahkan. Contohnya Liga Akbar dan Dede. Oke. Jadi begini Mbak ya. Dalam pandangan saya, ini skenario bukan dibuat oleh Pak Rudiana. Ya, skenario ini bukan dibuat oleh Pak Rudiana. Jadi netizen itu bilang bahwa skenario ini dibuat oleh Pak Rudiana dengan dua alasan. Kata netizen, Pak Rudiana membuat skenario ini yang pertama untuk naik jabatan. Ya, naik pangkat, naik jabatan. Yang dalam pandangan saya, itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena setelah kasus ini, di tahun 2016, jabatannya dia, Pak Rudiana, tetap segitu-gitu aja. Di tahun 2016. Begitupun di tahun 2017, tahun terdekat, juga jabatannya segitu-gitu aja. Kanit-kanit aja. Ya, barulah enam tahun kemudian, yang saya baca di Google tahun 2022, baru jadi seorang kapolsek. Jadi enam tahun kemudian. Ya, jadi kasus ini tidak berpengaruh terhadap karir dia. Terhadap jabatan dia, nggak berpengaruh kasus ini. Kalau hanya untuk naik jabatan. Dan lagian, penyidik, ya, yang mengarang itu, yang mengarang BAP itu, oknum penyidik, itu tidak akan mau disuruh oleh Pak Rudiana yang setara dengan mereka. Sama-sama jabatannya hampir setara. Tidak akan mau penyidik itu, mengarang BAP sedemikian rupa, disuruh oleh Pak Rudiana yang notabene-nya jabatannya setara dengan mereka. Karena kalau mereka ketahuan, mereka bisa dipecat jadi polisi. Jadi, nggak akan mau mereka disuruh oleh Pak Rudiana yang mereka sama-sama setara gitu loh. Ya, begitu pun Pak Rudiana, kalau mau naik jabatan, pasti ada yang menjanjikan. Kalau kamu bikin kasus ini atau kalau saya bikin kasus ini, tolong naikkan jabatan saya. Pasti ada perjanjian. Namun, faktanya, setelah kejadian itu, kasus selesai, jabatan beliau tidak ada perubahan. Ya, baru enam tahun kemudian, baru jadi Kapolsek. Jadi, kasus ini tidak berpengaruh ke jabatan beliau untuk naik. Jadi, dalam pandangan saya, kalau bikin skenario untuk naik jabatan, itu sudah bagi saya tidak masuk. Ya, tidak masuk. Nah, yang kedua, ada yang bilang, Pak Rudiana mengarang kasus ini, itu karena malu anaknya Eki pemakai narkoba. Loh, begini. Kalau si Eki pemakai narkoba, kemudian Pak Rudiana malu, maka Pak Rudiana akan mendukung ini sebagai kecelakaan laka lantas. Dia akan semangat mendukung ini sebagai kecelakaan laka lantas. Ya, karena anaknya meninggal. Maka, aib keluarga pun hilang. Ya kan, toh polisi yang pertama bilang laka lantas, dokter bilang laka lantas. Eki meninggal, aib keluarga hilang, aib keluarga sudah meninggal. Ya, dukung saja sebagai laka lantas. Maka, Pak Rudiana adalah orang pertama yang sangat semangat ini menjadi laka lantas kecelakaan. Karena aib keluarga sudah meninggal. Tapi tidak, dia malah cari pelakunya. Ya, jadi kalau dibilang motifnya melakukan skenario ini karena malu Eki pemakai narkoba, itu juga sudah tidak masuk akal. Dalam pandangan saya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada yang bilang motif Pak Rudiana melakukan ini karena kesurupan Linda. Terpengaruh kesurupan Linda. Lo enggak. Kalau Pak Rudiana terpengaruh kesurupan Linda, maka yang dicari adalah Eki. Dan juga yang dicari adalah anak polisi yang kabur ke Jakarta. Itu yang akan dia cari di tempat tongkrongan teman-temannya Eki. Namun faktanya, Pak Rudiana tidak mencari itu. Pak Rudiana dari tanggal 28 sampai tanggal 31 keliling secara rasional bertanya kepada warga sekitar. Melihat enggak ada kejadian janggal pengejaran atau apa. Ya, jadi Pak Rudiana enggak terpengaruh. Kalau Pak Rudiana terpengaruh kesurupan Linda, yang dicari adalah Eki dan yang dicari adalah anak polisi yang kabur ke Jakarta. Sesuai kata Linda yang kesurupan. Jadi bukan itu motif skenario-nya lagi. Ya. Kemudian ada yang bilang, oh skenario Pak Rudiana motifnya karena bandar bank melindungi bandar narkoba. Enggak. Tahun 2016 ada kapal besar berlabuh di Cirebon bahwa obat-obatan terlarang. Nah, Pak Rudiana sebagai kanit, apakah Pak Rudiana menangkap kapal itu atau dilepaskan? Pak Rudiana ikut menangkap kapal tersebut. Jadi, apakah Pak Rudiana kerjasama dengan bandar? Enggak. Kalau Pak Rudiana kerjasama dengan bandar, kapal yang 2016 di Cirebon itu tidak akan ditangkap, tapi dilepaskan. Tapi, faktanya ini ditangkap oleh Pak Rudiana. Jadi, Pak Rudiana tidak kerjasama dengan bandar. Itu fakta ya, ditangkap kapalnya. Jadi, apakah bandar senang dengan Pak Rudiana? Enggak. Malah bandar dendam dengan Pak Rudiana. Bisa saja anaknya dibunuh oleh bandar. Ya. Jadi, Pak Rudiana motifnya bikin skenario kerjasama dengan bandar? Enggak juga. Ya, enggak. Kemudian ada yang bilang, tapi keterangan Liga Akbar bilang diarahkan Pak Rudiana. Loh, enggak. Pak Rudiana ngajak Liga Akbar karena Liga Akbar sering nginep di rumah Eki. Nyampe di kantor polisi, Pak Rudiana melepaskan Liga Akbar dengan penyidik. Jadi, yang ada di ruangan penyidik dengan Liga Akbar. Penyidiklah yang bilang ada pelemparan dan pengejaran. Liga Akbar bilang enggak, tapi penyidik bilang jangan bohong, kamu enggak kasihan sama Eki. Jadi, penyidik ini yang mengarahkan Liga Akbar. Kecuali dalam ruangan itu ada penyidik, Pak Rudiana, dan Liga Akbar. Enggak. Ini ada penyidik dan Liga Akbar. Pak Rudiana di luar. Ya, jadi penyidik ini yang mengarahkan Liga Akbar. Bukan Pak Rudiana yang mengarahkan Liga Akbar. Ya, sesuai keterangan. Ah, dari... Tadi urutannya bingung ya. Bingung. Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Tapi, lebih ke... Apa namanya? Skanaryo jabatan itu bukan. Kayaknya sih terburu nafsu. Anaknya meninggal. Tidak wajar gitu kan. Dan kebetulan ada Aif dan Dede. Yaudah lah, mungkin dikembangkan ceritanya atau gimana. Ini... Intinya banyak yang terlibat sih. Tidak hanya itu, Rudiana. Kita simak lagi ya. Jangan lupa komennya sebanyak-banyaknya. Jangan bohong. Kamu tidak kasihan sama Eki. Jadi penyidik ini yang mengarahkan Liga Akbar. Kecuali dalam ruangan itu ada penyidik, Pak Rudiana, dan Liga Akbar. Enggak. Ini ada penyidik dan Liga Akbar. Pak Rudiana di luar. Ya, jadi penyidik ini yang mengarahkan Liga Akbar. Bukan Pak Rudiana yang mengarahkan Liga Akbar. Ya, sesuai keterangan Liga Akbar. Mereka berdua di dalam ruangan itu. Penyidik dan dia. Kalau masalah keterangan Dede dan keterangan seadiknya siapa itu. Adiknya itu ya yang di KDM itu. Itu harus dipertemukan dua orang. Karena si Pak Rudiana bilang tidak. Si Dede bilang iya. Ini hanya bisa dipertemukan baru bisa. Kalau dipisah semua ngaku benar kan gitu. Ya, jadi motif-motif itu bagi saya bukan Pak Rudiana yang bikin skenario ini. Ada yang lebih besar. Makanya saya gak percaya bahwa malam itu hanya kecelakaan lalu lintas, laka lantas. Gini aja logikanya. Kalau itu cuma laka lantas. Kisah cinta dua orang Eki dan Pina. Cuma laka lantas biasa. Maka kita tidak akan bahas ini. Tidak akan selesai. Maka pasti sudah selesai. Gak akan sampai empat bulan seperti sekarang. Ya. Tapi ini empat bulan lebih. Jadi itu bukan laka lantas murni. Kemudian kalau itu laka lantas. Tidak mungkin seorang presiden, seorang kapolri, seorang kapolda. Dikalahkan oleh seorang kapolsek. Sekali lagi. Kalau itu cuma laka lantas Eki dan Pina Tok. Tidak mungkin seorang presiden, kapolri, kapolda. Dikalahkan oleh seorang kapolsek. Mau jadi bulan-bulanan seorang satu kapolsek. Ya. Jadi bagi saya itu ada sesuatu di malam itu. Bukan laka lantas Tok. Ya. Kalau laka lantas Tok. Gak mungkin Aeb sampai disembunyikan di polda. Dan Sudirman sampai menghilang beberapa hari ini baru balik. Kalau cuma laka lantas Tok. Ya. Jadi itu opini saya. Itu aja. Terima kasih. Uh. Kalau didengar sih rumit ya. Kalau berbulan-bulan benar juga sih. Dari sisi ini bukan kasus kecelakaan biasa. Iya. Tapi bisa jadi tujuh terpidaknya juga bukan pelakunya. Ada apa sebenarnya di kasus Pina ini. Hingga mengorbankan Pina dan Eki. Yang anak kepolisian. Ditambah lagi Eki ini kan. Akhirnya sekarang ketahuan tuh. Narkoba lah. Minuman keras lah. Gitu-gitu. Ya. Pusing sih intinya dengerinnya. Kita juga pusing. Cuman penasaran gitu. Nanti endingnya gimana. Nah yang terpenting benar tadi. Aeb sama Iktrudiana itu harus diketemukan. Ditambah sama Dede nih. Dede Aeb. Ketemu sama Bapak Iktrudiana. Coba live di media. Seperti apa. Dari awal. Pokoknya sebenarnya harus ketemu deh. Harus benar-benar di satu meja nih. Discuss ya. Ini kejadiannya emang 8 tahun yang lalu. Jangan sampai ada orang yang. Apa. Lupa tidak terlibat atau gimana gitu. Ternyata terlibat. Ini yang. Jangan sampai kelupaan gitu. Aeb dan Dede nanti. Akankah jadi saksi di enam terpidana. Ditambah Bapak Iktrudiana. Bisa dipanggil juga gak. Beri keterangannya. Ya. Ini benar-benar penasaran. Si endingnya nanti gimana. Kita dengerin dulu dari. Dari suara hati netizen satu ini. Yaitu. Dengan kesaksian Prans dan Anwar. Sebenarnya ini tambah terang ya. Kasus ekipina ini. Arahnya kecelakaan. Terlepas kecelakaannya itu. Ada rekayasa ataupun apa. Ini yang jadi tanya besar. Kenapa kasus ini kayak seolah. Larut-larut. Lama. Udah empat bulan lebih gak selesai-selesai. Dan kasian sih. Yang penting. Tujuh terpidanya ini. Lancar lah nanti. PK-nya seperti apa. Simak nih dari beliau ini gimana nih. Kemunculannya Franciscus Marbun teman Eki yang helm dan sepatunya dipinjam oleh Eki saat kejadian peristiwa 27 Agustus 2016 itu jelas sudah bahwa memang ini adalah suatu kecelakaan tunggal. Kemudian ada juga kesaksian dari temannya Eki Anwar yang bajunya juga dipinjam Eki, baju hitam yang dipakai Eki saat kejadian kecelakaan itu. Jelas sudah karena kedua-kedua orang ini, teman Eki ini sudah diperiksa oleh tim sus dari Mabes Polri dalam mencari fakta sebenarnya atas kejadian Fina Eki Cerebon ini. Jelas sudah bahwa ini benar-benar kecelakaan tunggal. Nah, sayangnya Mabes Polri itu tidak mempublikasikannya apa yang telah ia lakukan. Jadi timbul juga perdebatan-perdebatan di luar yang menyatakan ini dan itu mempertahankan argumennya sendiri. Seperti Pitra Ramadhani, pengacara yang satu ini yang sungguh barbar dalam membela kliennya, tapi tetap saja kebenaran akan muncul sendiri. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Jadi, netizen yang cerdas, kalau terus ya, kasus ini hingga itu Rudiana dan penyidik lainnya menjadi tersangka atau bertanggung jawab atas reka yasa kasus pembunuhan ini. Saya sendiri jadi menanti-nantikan apa sih motif sebenarnya dari itu Rudiana dan penyidik lainnya. Kita tunggu saja ya, semoga. Itu dia, motif apa hingga harus kecelakaan di rekayasa sejauh ini gitu. Itu penasaran kan nanti, apa mereka bisa dihadirkan semua kesaksian para ini teman-temannya Almarhum Eki juga, ya kan. Selain tadi kita simak, itu Rudiana, mungkin banyak yang urutannya arahnya kemana-kemana-kemana. Karena intinya, polisi harus mempertanggungjawabkan kejadian 2016 itu sebenarnya seperti apa. Walaupun harus dari nol, yaudah dikupas lagi dari nol gitu. Kematian Almarhum Eki ini gimana sama Eki gitu. Karena suara hati netizen satu ini juga ya bilang, orang kekelakaan dengan luka yang parah itu bisa jadi motornya utuh. Tapi terpental kah atau gimana gitu kan, fokus ke tubuhnya si korban, bukan ke kendaraannya gitu. Mungkin gambaran kita motornya rusak parah, belum tentu juga gitu. Jadi kita simak lagi detailnya, kenapa ini benar-benar murni kecelakaannya itu kenapa. Orang kecelakaan dengan luka yang parah dan mengakibatkan orang sampai meninggal dunia yang kayak kasusnya Almarhum Eki, itu nggak bisa mengharuskan atau diharuskan motornya rusak parah. Apalagi kecelakaan tunggal, kecuali ditabrak atau tabrakan. Tapi kalau jatuh, potensinya bisa jadi motor itu nggak rusak. Kebetulan mungkin di kasusnya Eki, pas kecelakaan itu motornya nggak jamping. Mungkin benturannya sedikit, jadi rusaknya minimalis. Tapi orang yang terpental sampai ke separator jalan. Karena dia luka-lukanya di sebelah kanan, berarti dia olengnya ke kanan. Dan kemungkinan besar 99% itu kebentur sama separator jalan. Itu sangat-sangat mungkin terjadi. Kecelakaan tunggal itu nggak wajib motornya rusak parah. Itu nggak wajib. Sekali lagi saya ingatkan buat Bung Pitra yang pengacara paling top ya, paling cerdas di dunia, Eki-nya tertinggi di dunia, bahwa kecelakaan tunggal itu akibat remendagak itu nggak mewajibkan motornya rusak parah. Itu kenapa kasus ini lebih diarahkan kecelakaan, tapi awal mulanya kan linda keserupan, terus ditambah lagi kakaknya Pina nih yang membuat nanti juga harus bisa menjelaskan kenapa sebegitu yakin harus fokusnya ke motor rusak. Ini kakaknya Almarhum Pina juga kenapa harus arahnya ke motor rusak gitu. Yaudah, nanti update lagi di channel Suara Tisang Itri. Berikan komentar sebanyak-banyaknya ya. Bye!